Pertandingan Persadikap Kediri Pertandingan Persadikap Muslim Habibie mengatakan bahwa hingga kemarin 20 Maret, manajemen Persadikap sudah bernegosiasi dengan dua tim dari Liga 3. Harapannya mereka dapat menjadi lawan bertanding. Habibie mengatakan jika uji coba menjadi hal yang penting bagi tim, karena dengan uji coba tersebut dirinya bisa melihat sejauh mana tim sudah berkembang, terutama dengan komposisi Persadikap yang baru untuk putaran nasional. Rencananya Persadikap akan melakukan enam kali uji coba selama bulan puasa. Dengan harapan enam kali uji coba tersebut akan dilakukan dengan enam tim yang berbeda. Namun Habibie belum bisa membocorkan siapa yang akan dilawan Persadikap. Namun menurutnya sudah ada dua tim yang memberi lampu hijau untuk melakukan uji coba. Oleh sebab itu sebelum uji coba, Persadikap terus menyiapkan timnya. Banyak hal yang terus dilakukan oleh Persadikap. Salah satunya adalah dengan melakukan latihan rutin pada malam hari. Beruntung cuaca beberapa hari terakhir sedang cerah. Alhasil Persadikap bisa melakukan latihan secara normal, yaitu mulai pukul 20.00 hingga 22.00. Terima kasih telah menonton!